dengan benar. Kejadian pasal 4 E20-21 Dalam kitab kejadian 4 Bapak Ibu bisa kita baca ada nama-nama seperti Yabal, Imbal, dan Tubal, Kain, dan lain sebagainya. Ini kan mengkonfirmasi bahwa pada masa itu sudah terjadi pembunaan teknologi. Juga sudah terjadi penggunaan pengetahuan berhubungan dengan industri tekstil kan ini berhubungan dengan teknik sipil berhubungan dengan arsitektur berhubungan dengan pertanian berhubungan dengan pertanian perikanan keselian termasuk juga penggunaan teknologi berhubungan dengan pertanian nanti Wabal bisa baca itu Dalam kejadian pasal 4 E20-21 Artinya apa? Teknologi pada zaman Alkitab dipergunakan Iya sesuai dengan kemampuan Bukan merugikan orang lain Bukan menghancurkan orang lain Memenuhi kebutuhan mempermudah manusia itu melakukan segala pekerjaan dan tahu jawab Dalam kejadian pasal 6 Ayat 18-15 Dalam sejarah air buah dengan jelas Allah memberitakan Nung membuat kapat Supaya Nung dan Nung-Utab terselamatkan dari air buah itu Dan kita tahu pada saat itu kebobrokan moral Kehidupan rohani orang-orang di zaman Nung itu mengalami degradasi mengalami kemerosokan Artinya waktu lu membangun Batra Bahan-bahannya Bahan bakunya Bapak Ibu Teralatannya Pasti Lu sudah diperlengkapi Tuhan dengan pengetahuan Kira-kira Bapak Ibu Bahan-bahannya diambil dari mana Cara memasang semua bahan-bahan itu Sudah diperlengkapi Tuhan Lu dengan apa? Pengetahuan Dan juga dengan alat berupa teknologi Semuanya sudah disiapkan Tuhan itu Untuk dipakai oleh Nung Dari apa yang terjadi Selesailah sudah Terbangunlah sudah Perahu itu Batra itu Akhirnya Nung pun terselamatkan Yang lain Minasa Di sini kita belajar Bapak Ibu Kalau orang-orang Tahuan Dan teknologi itu Kita bergunakan Bisa menolong kita Ya kan? Tiba-tiba itu artinya kan? Bisa menyelamatkan kita Tanda kutip ya Secara Just money Tapi kalau Tuhan Pengetahuan Dan teknologi itu Tidak dipergunakan Sesuai permantuan Menghancurkan Bahkan membunuh orang Kan itu bisa kita Belajar dari sini Nung Terselamatkan Dengan anggota keluarganya Karena dimpergunakan Pengetahuan dari Tuhan Itu dengan berat Dan teknologi Alat-alat Itu Sesuai dengan Gendat Tuhan Keluargan 25 S1-7 Ketika Musa dipintakan Untuk membuat Kemah suci Bapak Ibu Siapa yang menjadi Arsitekturnya Alam Merancang bagian-bagian Atau ruangan Atau juga bahan-bahan Dari kemas suci itu Sudah dipersiapkan oleh Alam Dan Musa Mengikuti arahan Bimbingan dari Tuhan Bagaimana dia Mempergunakan Pengetahuan yang sudah Tuhan taruh Dalam dirinya Bagaimana dia Mempergunakan setiap Peralatan atau teknologi Pada saat itu Sehingga terbuat Terbangun Wah itu kemas suci Satu rada Raja Tuhan Sembilang Tentang Baik suci dan istara Yang dibangun oleh Salomo Bapak Ibu Dan kita tahu Pembangunan Baik suci dan istara Yang dibangun oleh Salomo Ini luar biasa Artinya Waktu Salomo Pergunakan pengetahuan Yang dari Tuhan Itu dengan benar Dan peralatan-peralatan Yang berupa teknologi Sesuai dengan Kendatuan Maka Pembangunan Baik suci dan istananya Bisa terbangun Dengan sempurna Dan Untungnya apa Itu Memuliakan Nama Tuhan Dan di sisi lain Salomo bisa Menempati Istananya Dengan tenang Lagi-lagi Mempergunakan Ilmu Pengatahuan Dan teknologi Sesuai Kehendak Tuhan Membawa Kedamaian Ketentraman Kebaikan Buat kita sendiri Jadi Bapak-Ibu Dikasih Lagi-lagi Kristus Allah Tidak Menentang Kita mempergunakan Teknologi Asal sesuai Kehendak Jangan Kita pakai Untuk Menjungkir Balikan Tuhan Itu Apa akibat Yang terjadi Kalau orang Menyalahgunakan Ilmu Pengatahuan Dan teknologi Di dalam Alkitab Satu Kejadian Pasal 11 S1 S9 Ketika Allah Memperlakukan Dan Bubble Apa yang Terjadi Ya sudah Kacau Sudah Bahasa Setiap orang Yang Ikut Serta Merta Dalam Pembangunan Bahasa Itu Segitu Banyak Lagunaan Pengatahuan Yang Dibikan Tuhan Terhadap Darwin Telah Melahirkan Teori Evolusi Yang Akhirnya Menyesatkan Bahkan Berdentangan Dengan Perluman Tuhan Penyalahgunan Pengetahuan Di dalam Bidang Inmove Doteran Dengan Adanya Satu Upaya Untuk Melakukan Kroning Kepada Manusia Ya Itu juga Pasti akan Membuat Punctunya Manusia Tidak Butuh Tuhan Tidak Perlu Lagi Berumah Tambah Tidak Perlu Lagi Menikah Tidak Tidak Perlu Lagi Beranak Juru Sesuai Dengan Prosedur Dan Pemantuan Katakan Pak Kita Dulu Saya Dari Teringat Bapak Orang Yang Ikut Program Bayi Tabung Sekalipun Saya punya Beberapa Teman Uang Mereka Habis Ratusan Juta Berkali Kalian Mereka Ikut Program Biat Bagai Tabung Itu Gagal Gagal Lebih 500 Juta Terbang Mereka Mereka Bertang Tahun Kenapa Gagal Karena Mereka Tidak Lebih Dulu Mengandalkan Tuhan Mempercayai Tuhan Minta Arahan Dan Bidikan Dari Tuhan Maka Tuhan Gagalkan Artinya Dalam Menikuti Post Beda Bung Tidak Pasti Orang Itu Langsung Dapat Ketua Ini Orang Ini Dokter Orang Orang Medis Tanya Mereka Tanya Mereka Tanya Mereka Kira Kira Apa Masalahnya Saya Bila Tidak Sulit Sumber Masalahnya Masalahnya Di Kalian Berdua Masalahnya Gimana Kalian Berdua Menganggap Pengetahuan Yang kalian Punya Eh Pengen Kalian Punya Atau Cuan Kalian Punya Kalian Kira Itu Langsung Otomatis Bisa Memudahkan Kalian Mendapat Segala Sesuap Tetap Mas Mendapat Deturunan Kan Cik Ya Kami Salah Jadi Gimana Toba Kalian Berdua Sehingga Terima Mereka Senjili Bapak Ya Dan Mulai Melibatkan Tuhan Minta Dari Tiga Bulan Kemudian Saya Dapat Berita Baik Makasih Pak Pendeta Istri Saya Sudah Positif Amin Nah Itu Saya bilang Tuhan Sumber Peturunan Tuhan Sumber Hidup Bukan Juan Saya Contoh Pak Satu Raja Raja Sebelah Sama 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 Wah Sama Sama Salom Ini Sama Dapat Memang Menggerus Iman Ketaatan Salom Untuk Jati Dalam Dosa Karena Hati Salom Sudah Lebih Mempertuhankan Kemudahan Kemudahan Dari Pengetahuan Dan Dari 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 Tuhan Tuhan Bukan Dari 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 Maka Istana Itu Disalah Gunakan Untuk Mengoleksi Menyimpan Banyak Perempuan 700 Kalau Kita Tarik Di Jaman Hari Ini Apa Hati Hati Dengan Penyalah Guna Media Sosial FB Youtube Bahkan Aplikasi TikTok Beberapa Negara Melarang Warga Negaranya Memakai Aplikasi TikTok Karena Dianggap Itu Membahayakan Negara Itu Ya Sati Ibu Dari Pasal 2016 Baya Suci Itu Waktu Itu Dibanggung Selama 46 Tahun Tapi Tuhan Isus Marah Karena Gereja Sudah Disalah Fungsikan Untuk Tempat Apa Jualan Transaksi Termasuk Menggeredakan Uang Alias Sudah Menjadi More Maka Tuhan Isus Dibolikan Semua Jualan Orang Yang Sedang Jualan Di Baya Suci Itu Karena Mereka Menyalah Gunakan Nah Kalau Kita Tarik Hari Ini Gereja Jangan Sampai Menjadikan Pemunannya Menjadi Alat Untuk Transaksional Mempertemukan Antara Peminjam Dan Pemodal Jangan Kita Fasilitasi Gereja Untuk Kulata Ibu Di Luar Gereja Di Dibu Sini Tengah Ya Di Luar Gereja Nah Ada Beberapa Contoh Bagaimana Ibu Pengatahkuan Dengan Alkitab Itu Sebenarnya Punya Hubungan Yang Sangat Kuat Ya Sebenarnya Yang Pertama Tentang Bintang Para Ahli Yang Telah Memelaksanakan Penyelitian Dan Penyelidikan Tentang Bintang Seperti Potolomeus Menyatakan Jumlah Bintang Sebanyak Seribu Lebih Sementara Menurut Hasil Penyelidikan Kepler Bintang Hanya Berjumlah Seribu Lima Saja Kalau Tadi Polkul Inggris Mengatakan Seribu Lima Nah Kita Cek Berapa Sesungguhnya Dengan Pahlatan Teleskop Yang Paling Canggih Manusia Dapat Menyelidiki Bintang Dengan Hasil Yang Mencengangkan Ternyata Lebih Dari Seratus Triliun Maksudnya Terdapat Bintang Dalam Lima Sampai Hal Ini Terkonfirmasi Dari Kejadian Pasal Satu Ayat 16 Ayat Pasal 9 Ayat 9 Ayat Ayat 12 Masmur 8 Ayat 4 Masmur 136 Ayat 9 Yesaya 13 Ayat 10 Yesaya 40 Ayat 26 Amsal 5 Ayat 8 Dan Juga Jumlah Bintang Itu Bala Tentara Langit Tidak Terhitung Bener Itu Itu Telah Ditulis Lebih Kurang 2700 Tahun Sebelum Pengamuan Di Atas Tadi Tentang Jumlah Bintang Oke 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 Berikutnya Tentang Bentuk Bumi Kita Sudah Singgul Tadi Banyak Orang Dulu Mengatakan Bum Bumi Ini Dakar Menghampar Nah Semua orang Pada zaman Nanti Berusaha Mempercayai Itu Memahami Itu Tapi Sisi lain Juga Mengalami Ketakutan Kalau Sekiranya Bumi Ini Dakar Terhampar Berarti Kalau Kalau Saja Ada Orang Yang Terjatuh Pada Pinggiran Bumi Itu Gimana Siapa Yang 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 Kira 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 Bentuk Bumi Itu Bapak Ya Dakar Menghampar Kan Gitu Itu kan Membuat orang Gak tenang Jangan Jangan Tempat Dimana Ruahnya Dibangun Di pinggiran Kira Selain Dakar Bumi Pada Waktu Dipahami Juga Dipahami Bumi Itu Pada Waktu Itu Dia Yang Tidak Berkerat Itu Dipahami Bumi Itu Dakar Terhampar 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 Serta Tidak Berkerat Banyak Orang Percayai Pemahaman Ini Pemikiran Ini Namun Setelah Dilaksanakan Penyelidikan Lebih lanjut Barulah Dipahami Barulah Makin Berubah Pemahaman Dan Pemikiran Mengatakan Bahwa Bumi Itu Berbentuk Pula Dasar Penelitian Didasari Oleh Lebih Kurang 3000 Tahun Silah Alkitab Telah Menyatakan Menegaskan Menjelaskan Tip Puna Penemuan Memiliki Paham Sama Dengan Alkitab Ini Didasari Oleh Karena Ketakutan Mereka Ketakutan Mereka Hormat Mereka Terhadap Tuhan Dan Pemantuan Maka Pemahaman Mereka Penemuan Kesimpulan Mereka Koheren Dengan Apa Yang Sudah Bahkan Dalam Alkitab Yang Lebih Tuhan Sekalikun Seperti Dalam Kitab Ayu Berjanjian Lama Karena Lebih Dulu Ditulis Dibanding Kota Nyenggal Ya Ditulis Kita Kurang Lebih Ditulis 3.500 Tahun Telah Diungkapkan Bahwa Alam Menggantungkan Bumi Pada Keham Jadi Artinya Apa Bumi Itu Bukan Ya Datang Ya Bumi Itu Tidak Bergerak Digantungkan Kenapa Digantungkan Berarti Dengan Tuhan Menggantungkan Bumi Supaya Bumi Itu Bisa Berputar Untuk Apa Mengelilingi Matahari Teritulis Nah Bapak Bapak Selatan Nis Kristus Dampak Positif Perkembangan Pengetahuan Terhadap Iman Kristus Pemberitaan Keuntuhan Pemberitaan Injil Mudah Bahkan Secara Mesti Bisa Dilakukan Dengan Adanya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Sebagai Produk Ini adalah Radio Televisi Youtube HP HP PCD Dan Sebagainya Pengginaan Dan Pengajaran PA Dapat Dilakukan Melalui Aplikasi Jum Nah Kita Bersyukur Bapak Ibu Kelas Pembinaan Iman Yang dulu Ko Andi Ikuti setiap Hari Senin dulu Ko Andi Sekarang kan Kita ubah Harinya Dari Selasa Nah Kita sekarang Ya Pesertanya Kalau kita dulu Ko Andi kan Hanya sesama Kita dari Bandung Tapi kalau sekarang Makin bertambah Bukan hanya dari Bandung Bahkan sampai Ada dari Luar negeri Sekarang Yang ikut SAP Setiap Malam Selasa Ya Artinya Apa Wah Tidak perlu Buang-buang Apa Keluarkan Uang banyak-banyak Untuk pergi Menginjil Ke luar negeri Gitu ya Tinggal kita Udah Bergabung Dalam Nah itu Kemudahan Nah Gitu ya Memanfaatkan Ini Pengguna Peralatan Dalam Ibadah Mengefektifkan Ibadah itu Berlangsung Dengan Baik Dengan Tersedianya Sarana Leto Infocus Dan Sebagai Bahkan Dari Sudah Saya Singgung Aplikasi Dalam Alkitab Elektronik Kamus Alkitab Elektronik Kor Kordansi Alkitab Elektronik Apalagi Tapsir Bapak Ibu Tapsir Alkitab Dalam Bentuk Elektronik Sudah Silahkan Bapak Ibu Pakai Itu Semuanya Oke Seperti Di kerja Membuat Suasana Ibadah Itu Penusif Karena Peralatan Peralatan Sososistim Yang makin Cangki Dan Peralatan Musik Ya Yang Juga Ikut Menopang Terlangsungnya Ya Ibadah Itu Yang Ada Dapat Negatif Bapak Ibu Dari Ibu Pengetahuan Dan Teknologi Terhadap Imbah Nah Seringkali Tuhan Tidak Lagi Menjadi Yang Pertama Dan Utama Tapi Handphone Terbukti Apa Waktu Dengar Kutbah Bukannya Kutbah Dengar Dari Pak Pendeta Tapi Dia Sibuk Dengan Update Status Gitu Gak Dimiliki Kesembongan Karena Hapinya Lebih Mahal Kenapa Dibanding Daripada Yang Lain Sehingga Orang Yang memiliki Hap Yang Mahal Mereknya Trendy Dia Memandang Orang Yang Tidak Punya Hap Mahal Mereknya Biasa Harga Dirinya Benda Terjadi Itu Nama Negatif Nama Negatif Lain Dipakit Menyerang Agama Orang Lain Suku Lain Gereja Lain Budaya Orang Lain Sehingga Ada Banyak Orang Yang Tersangkup Dengan Kasus Penisahan Agama Bapak Yang Dilakukan Orang Kristen Ada Juga Bahkan Yang Dilakukan Oleh Agama Lain Ada Juga Nah Sebenarnya Kita Tidak Ikuti Putra Bapak Hindari Menyebut Nama Orang Langsung Agama Suku Kerja Apalagi Itu Koloh Dengan Dengan Hati 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 Bapak Hati Hati Saya Katakan Yang Kul Kita Bisa Diibaratkan Pedang Permata Dua Sekarang Hal Negatif Dari Perkembangan Intek Terima Kita Timbulnya Kesenjangan Sosial Dimana Jemaat Sekarang Seringkali Mencari Gereja Tempat Ibadahnya Itu Kalau Gerejanya Harus Berasek Maafkan Itu ya Song Sistemnya Candih Merata Musiknya Luar Biasa Jemaat Menganggap Inilah Gereja Yang Benar Dan Hati Di Gereja Inilah Tugat Ada Salah Gereja Yang Fasilitasi Saran Saran Yang Jangki Supaya Ibadahnya Pelenanya Maksimal Gak Salah Tapi Jangan Sampai Peralatan Itu Menjadi Tuhan Jangan Sampai Peralatan Itu Menjadi Tujuan Orang Datang Tapi Harus Tuhan Egoismi Jika Egoismi Di dalam Kehidupan Orang-orang Kristi Terjadi Hari 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 Ini Bahkan Egoismi Antar Negara Terjadi Antar Suku Antar Agama Terjadi Juga Maka Kalau kita Lihat Negara Yang memiliki Persenjataan Yang Lebih Canggih Lengkap Seringkali Menganggap Dirinya Lebih Hebat Dari Negara Lain Sekarang Berubah Sesuara Bapak Dulu Negara Negara Adekuas Itu Kan Ditakuti Negara Yang paling Takuti Dulu Di Negara Amerika Tapi Sekarang Buru Bake Korea Nah Itu Dalam Konteks Negara Ya Menimbulkan Bodaan Dunia Sebagai Akibat Daripada Penyalahguna Ilmu Penyakuan Teknologi Dimana Kati Manusia Lebih Terpauk Menikmati Bahkan Tergantung Pada Penyalahguna Teknologi Karena Apa Sudah Dikuasai Oleh Pernografi Ya Dan Lain Sebagainya Terimakasuk Juga Di Dalamnya Bapak Ibu Kasus Pembunuhan Mahasiswa Orangnya Karena Terlilih Dengan Investasi Kripto Kan Dan Juga Investasi Itu Sudah Terbukti Menyebabkan Orang Bertambah Jahat Bahkan Juga Melakukan Bunuh Diri Sendirinya Kita Menjauhkan Diri Dari Pinjol Pinjol Bapak Ibu Pakai Iman Belajar Mengolah Berkat Tuhan Sesuai Dengan Cara Tuhan Sendir Jangan Ikuti Berkat Tuhan Memberkati Bapak 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 Terima kasih.